Intro Halo guys, make the gladiator popoah channel Di video kali ini, kami akan membahas tentang kegiatan yang sangat luar biasa di kabupaten tercinta ini Yaitu Kabupaten Mimika guys Seperti yang telah dilansir dari suarapapua.com Bahwa konferensi Sinode 11 Kerja Kemah Incil atau Kingi Setana Papua Yang berlangsung di Kabupaten Mimika selama 6 hari ini Telah memecahkan rekomunitas Intro Tetapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini guys Konferensi yang diketuai Bupati Puncak William Wandik itu Dalam memotong babi sebanyak 2.500 ekor babi Untuk acara bakar batu pada pembukaan dan sampai dengan acara penutupan konferensi Penghargaan itu diberikan oleh senior manajer muri yaitu Awan Rahargo kepada Bupati Puncak Sementara Bupati Mimika dan para ambat Tuhan dihadapkan ribuan warga jemaat Kingi Dari 92 Klasi Setana Papua di halaman Gereja Kingi Martemuter Jalan Mail 32 Timi Kepada hari Sabtu tanggal 6 di bulan November 2021 kemarin Awan Rahargo saat diwawancara mengatakan rekor ini memecahkan rekor bakar batu terbanyak Sebelumnya di tahun 2014 pada pelantikan Bupati Mimika yaitu El Tunoso Maleng Sebanyak 200 ekor babi guys Menurutnya acara bakar batu dalam event 5 tahun ini tercatat sebagai kriteria superlatif Dan hari ini yang terbanyak yang dilaksanakan selama 6 hari mulai terhitung sebanyak 2.500 lebih ekor babi katanya Sementara itu ketua panitia konferensi Sino de Sebas Kingi William Wandik mengatakan Kegiatan yang merupakan milik orang asli Papua ini berhasil mencetak sejarah baru di tanah Papua guys Ini menunjukkan bahwa pesta adat Papua terbesar dengan memasak ribuan ekor babi guys Pemotongan ini bukan karena dilihat dari sisi lain guys Tetapi karena itu sebagai pengorbanan dan penghormatan Dan tentu merasa bahwa gereja itu penting guys Ucap William Wandik Ia juga mengungkapkan bahwa babi yang dipotong bukan hanya disediakan oleh panitia Tetapi juga dari berbagai kabupaten yang ada sebagai rasa memiliki gereja Kingi guys Mereka merasa bertenggung jawab guys Sebab Kingi kita punya tuturnya Konferensi Sino de Sebas Gereja Kingi Setana Papua resmi ditutup dan telah memecahkan rekor muri guys Konferensi Sino de Sebas Gereja Kingi Setana Papua yang telah digelar sejak 30 Oktober 2021 Di gereja Kingi Martin Muldermail 32 resmi ditutup oleh Bupati Nimika yaitu Eltinusomaleng Pada hari Sabtu tepat di tanggal 6 bulan November 2021 Dan akhirnya kegiatan ini Eltinusom telah terpilih menjadi ketua Sino de Kingi Setana Papua Terima kasih telah menonton!